Hai teman semua sehobi semancing hari ini kita akan mencoba lagi dengan eksperimen eksperimen kita yaitu untuk memancing ikan yaitu terutama yang akan kita pancing nanti ikan bawal ini ada kacang ini biasanya orang kalau pergi haji ini akan membawa kacang seperti ini itu kacang Arab nah ini ada yang namanya pelet umpan pelet ikan emas dan ini yang kita coba di empang pemancingan nanti bukan untuk ikan mas tapi bisa juga untuk ikan-ikan yang lainnya seperti ikan bawal patin dan lain sebagainya ini mereknya susu Oke lanjut lagi kita nanti akan pakai nabati yaitu ini nabati yang biasa dibeli buat makanan untuk anak-anak kecil Oh ini bukan umpan ini namanya teklin neklin ya saya biasa saya pakai bilang neklin ya ini ada super kinoi kristal Oke kita nanti memakai telur ya kayak ada telur juga eh pertama-tama nanti akan kita lakukan uji coba ini buat kawan-kawan yang kita akan memancing ikan mungkin ini bukan hanya ikan bawal ikan apa aja juga suka tapi kita khususkan buat ikan bawal Oke lanjut lagi Oke teman-teman ini telur nanti kita ambil itunya saja ya apa kuningnya saja Oke setelah kita buang putihnya kita ambil kuningnya saja nah ini kita lihat kuning yang cukup bagus Nah seperti ini teman-teman Oh ini insya Allah telur asli bukan palsu Oke langsung nanti kita masukkan bubuk pelet belum dilanjut pembuatan ini saya lupa ini belum kita hancurkan ya ini akan kita haluskan dahulu Nah seperti ini kita masukkan tidak usah terlalu banyak cukup setengahnya saja nah ini akan kita jadikan hancur berkeping-keping Oke jadi buat teman-teman ini bisa saja saya memakai blender tapi saya hanya berusaha mengajak teman-teman jika ingin mancing kita bisa memakai alat yang ada jadi tidak perlu repot-repot harus mencolokin blender ini hanya untuk tutorial saja semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan nikmati saja saksikan saja gimana cara menghaluskan ini dulu Oke sepertinya sudah mulai terlihat halus teman-teman Oke sepertinya ini sudah cukup bagus nanti kita akan pakai ayakan untuk mengayak kita ambil sebuah ayakan kita masukkan ke dalam ayakan untuk kita ambil yang halusnya saja Nah seperti ini teman-teman jadi teman-teman bisa membuat umpan ikan dengan ini bisa dijadikan seperti kinawi karena kacang ini saya pernah membrowsing di internet ini mempunyai komposisi zat gizi yang tinggi itu dengan protein protein yang tinggi sehingga saya ada inisiatif untuk membuat umpan dengan kacang ini Oke kita lanjut lagi terlihat hasilnya seperti ini nanti akan kita campurkan dengan umpan-umpan yang lain teman setelah jadi seperti ini kita aduk proses ngaduknya harus secara halus dan rata ini mempunyai protein yang sangat tinggi apa itu namanya kacang Arab ya saya pernah baca ini ikan suka dengan protein-protein tinggi kita masukkan rumpan yang lainnya rumpan pelet ikan mas 48 Oke kita ukur saja takerannya ini kita pilih yang susu ya teman-teman ini sudah mulai terlihat nah di kalau kurang bagus kita akan tambahkan air ya air panas sebaiknya tapi kalau tidak ada ya air ah dingin pun tidak apa-apa kita masukkan air secukupnya masukkan air kita masukkan umpan pelet ke dalam wadah lagi secukupnya saja karena kita harus mengira-ngira supaya nanti tidak menjadi mubazir atau berlebih sepertinya airnya kurang kita masukkan air kembali kita aduk lagi hingga rata nah ini udah mulai bagus sudah mulai rata setelah itu kita nanti masukkan bubuk nabati ke dalam wadah ini kita hancurkan dengan cara-cara seperti ini dari ujung ini bagus sekali biasanya dipakai untuk umpan ikan mas ya kalau untuk nabati tapi kita pakai untuk bawal Insya Allah cukup gitu juga cukup bagus eh terserah kita pakai yang cukup lah setengahnya saja atau kita bisa pakai satu tapi ini untuk mengetes nanti di empang kita aduk lagi hingga rata ini sepertinya udah bagus kalau untuk di empang tapi nanti kita pakai kinoi kalau memang ini masih terlalu encer atau belum mengeras mengeras sepertinya boleh kita pakai kinoi ini untuk mengeraskan eh kita ambil kinoinya kita untuk pakai umpan ini supaya umpannya nanti mengeras oke kita aduk lagi hingga benar-benar rata ini saya buat biasanya ini untuk ikan emas tapi ini bagus sekali ini kalau dipakai mungkin untuk ikan bawal karena ikan emas pengandung biasanya itu campuran dari protein-protein yang tinggi seperti telur nah ini kita pakai kacang Arab ini saya rasa semua ikan ini saya akan suka ini dengan ini tapi nanti terserah kita akan dites di empang pemancingan yang mana biasanya saya pakai ini untuk empang pemancingan ikan-ikan bawal karena saya suka dengan strikenya dan saya sendiri sebenarnya tidak suka ikan tapi alhamdulillah ikan suka saya jadi pemancing itu biasanya hanya hobi nah ini sudah bisa di empang pemancingan oke salam strike selamat menikmati 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 selamat menikmati